Pemirsa Agenda Rutin, Manajer Forum ke-43 MNC Group kembali digelar di Jakarta Concert Hall, Anews Tower, Jakarta. Kali ini Manajer Forum kedatangan tamu spesial, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Manajer Forum ke-43 MNC Group dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Dalam pemaparannya, Erlangga membahas tentang kebijakan dan proyeksi ekonomi nasional. Salah satunya adalah mengenai target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 sampai 2024. Ya tentunya semangat yang ada bisa semangat optimisme. Semangat optimisme ini yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi ke depan, apalagi pemerintah memproyeksikan Indonesia ke depan harus tumbuh 6 persen. Nah, maka 6 persen itu harus transformasi dan harus ada loncatan. Dan loncatan ini hanya bisa dilakukan berbasis digital. Karena transformasi ekonomi ke dunia digital itu mempunyai potensi 150 miliar dolar sampai 2025. Semangat dan optimisme ini didukung penuh oleh eksekutif chairman MNC Group, Haritanu Sudipyo, dengan mengimplementasikan transformasi ekonomi ke dunia digital di PT MNC Investama TBK MNC Group. MNC Group tentunya tetap fokus pada medianya, fans of service dan yang ketiga adalah lifestyle property. Namun yang ingin saya garisbawahi adalah untuk platform digital lagi kita kembangkan, tapi di sektor yang tentunya di sektor di mana merupakan bisnis ini daripada MNC Group. Jadi seperti ada streaming, RGTI Plus, ada Vision Plus untuk OTT, seperti Netflix dan lain sebagainya. Juga di fans of service ada e-money, ada e-wallet. Jadi sejalan dengan visi Pak Jokowi, bagaimana kita bisa anak-anak bangsa ini membangun industri 4.0 sendiri, bukan tergantung dari luar negeri. MNC Group terus berkomitmen melakukan pengembangan platform di dunia digital sehingga dapat berkontribusi membangun industri 4.0 di Indonesia dan ikut membantu pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan AI News melaporkan.